Intro Ada satu cerita Rasulullah SAW menceritakan ada dua orang saudara kakak adik Satu ahli ibadah dan satu ahli masyarakat Memabuh terus, tidak pernah salah, tidak pernah ibadah Kakaknya ini selalu nasihati, nasihati, nasihati Nampaknya lama-lama tidak sabar Sambil datang satu saat masih melihat kondisi Sudaranya maabuh, senang-senang, tidak mau beribadah Eh, kamu tidak akan diampuni oleh Allah Kata Rasulullah SAW, disitu Allah marah Siapa yang menjadikan dirinya Tuhan Kata Allah, aku ampuni dosanya dan aku hapuskan kebaikan Jangan main hukum, urusan Allah, urusan Allah Surga, ampunan, dosa, masalah, dosa Semua kita punya dosa, semua kita punya aib Tapi Allah menutupi aib kita Saya, termasuk kaum wanita, saya sering bilang semua Jangan pandangi wanita yang belum berjilba Jangan dipandangi dia buruk Barangkali dia punya dua rakaat tahajjud di sisi Allah Bisa menyebabkan terampuni semua urusan Allah Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah Masing-masing punya rahasia sama Allah Bun punya sesuatu kebaikan sama Allah Yang barangkali tidak ada manusia pun yang tahu Bisa jadi sebab kebaikan itu Yang dia, antara dia sama Allah Bisa menyebabkan terampuni semua urusan Bahkan Allah berfirman di hadis kudsi Ya abna Adam Padahal bayangan saya Tidak ada manusia dosa Satu manusia dosanya sambil ke langit Tapi bayangkan juga Kalau dosamu sambil ke lapisan langit Dan kamu istighfar Aku ampuni semuanya Dan kata Allah Aku tidak berduli berapa banyaknya Juba Bukan hanya diampuni Kata Allah, aku tidak berduli berapa banyaknya Makanya kita tidak tahu Orang yang memabuk Kita membandingi dia Dan rasa sayang Rasa kasihan Kita doakan Tapi kita tidak membandingi Apaan itu orang Darahkan Mabuk Mabuk Mungkin di akhir hayatnya Mungkin dia sekarang di depan kita Mabuk Tapi besok di akhir hayatnya Dapat hidayah Dia meninggal dunia dalam keadaan secukur Kita justru karena mengolah dia Besok kita malah meninggal dalam keadaan Menurut keras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!